Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya diperkenalkan sebagai pengasuh pondok pesantren Bumi Cendidia. Ini ku manggilinipun wantan Raja Kelor. Raja Kelor Gumbang Tirto Adi. Saya akan memulai dari yang paling dasar meskipun mungkin selitanya. Enggak terlalu mengacu ke situ. Tapi kalau pun nanti mengacu juga. Terlalu dasar maksudnya adalah. Ya termasuk dari apa atau tasawuf. Dan yang paling sering adalah karena tasawuf ini harus disadari. Sebagian umat Islam menolak dan mengharamkan tasawuf. Itu harus disadari. Jadi ada dua pendapat. Yang satu mengharamkan tasawuf diwakili oleh orang-orang salafi. Dan kalaupun dia tidak salafi adalah orang-orang yang mengutip dari pendapat-pendapat salafi. Terus yang kedua mayoritas umat Islam. Baik si Ah, sunni, ataupun beberapa yang lain. Mengakui tasawuf sebagai bagian dari keilmuan Islam sama seperti yang fikir. Terus teologi dan yang lain-lain. Atau dalam bahasa yang lain-lain itu ya. Dengan mengacu itu maka kita disini mengambil pendapat atau berada di pendapat yang membolehkan tasawuf. Sehingga kita membahas tasawuf. Kalau nanti tidak mengambil pendapat itu nanti akan berdebatnya gak ketemu-ketemu. Salah satu buku yang mengharamkan itu adalah bukunya seorang salafi. Saya punya bukunya namanya Hakim Amir Abdab namanya. Nanti bisa dilacak itu. Itu yang pertama yang ingin saya jelaskan. Jadi supaya kita paham bahwa posisi tasawuf itu tidak semuanya diterima oleh umat Islam. Terutama dari kalangan salafi. Yang kedua pengertian yang paling mudah dari tasawuf adalah Hadis Nabi tentang Islam, Iman, dan Iksan. Itu pengertian yang paling mudah yaitu dengan cara mengatakan Menjalani syariat dengan penuh Iman untuk memperoleh pengeksan. Itu yang paling mudah untuk menjelaskan. Mungkin mas. Jadi kita berangkat dari pengertian menjalani syariat, amal-amal syariat. Dengan Iman untuk memperoleh pengeksan. Itu satu pengertian. Terus yang kedua pengertian yang kedua yang secara lebih spesifik. Kalau pengertian ini dapat diterima oleh semua orang. Semua orang kaum muslimin lah kira-kira itu. Terus pengertian yang kedua adalah ilmu yang membahas tentang amal-amal hati. Yang itu tidak akan bisa sempurna tanpa menjalankan amal jawareh atau amal yang lahir. Ketika proses menjalankan amal jawareh atau amal yang terlihat itu secara tekun dan istiqomah. Dia akan memperoleh warit istilahnya. Dalam Pasau itu akan memperoleh warit. Untuk sampai dia memperoleh dan menjadi seorang yang punya makam lesa. Di antara warit-warit itu biasanya melalui mimpi atau rokyu filmanah. Warit itu sesuatu yang datang kepada dia ketika dia menjalani secara istiqomah amal tergantung. Contoh sholat hajud. Contoh yang lain misalnya puasa senang gemis terus-menerus angka. Atau contoh yang lain dia menjalani amal muslihun termasuk orang yang selalu bekerja dengan eblas memperbaiki kondisi masyarakat. Capek juga tetap dijalani dan berhenti. Dalam tahap tertentu dia akan memperoleh apa yang disebut warit. Warit itu apa sesuatu yang datang kepada dia. Bisa melalui mimpi, bisa melalui pendengaran batin, bisa melalui penglihatan batin. Kalau sudah sampai pada pendengaran batin dan penglihatan batin itu namanya orang yang ngalami kasab. Kasab hisi, kasab indrawi. Jadi indranya bukan hanya indra yang lima, tapi indra yang keenamnya sudah bisa dibuka oleh Allah. Itu ya. Itu pengertian yang tentang ilmu tasawuf itu, yang paling mudah dipahami. Agar jangan dikesankan tasawuf itu adalah kalau sudah bertasawuf tidak bersariat. Bukan itu. Keliru itu. Yang kedua tasawuf ini kita masuk ke situ adalah sumbernya dari ilmunya kanjeng Nabi Muhammad. Bukan dari yang lain-lain. Dari guru-guru kepada murid-muridnya, dari gurunya, dari gurunya sampai kepada Nabi Muhammad. Kita akan membahas yang pertama itu untuk meyakinkan bahwa tasawuf ini berasal dari Nabi Muhammad. Pertama Nabi Muhammad kita pahami begini. Nabi Muhammad itu ilmunya ada kol-kol. Kol itu perkataan-perkataan. Ada perbuatan-perbuatan tanpa dikatakan. Ada adab-adab dan amal-amal pikir. Contoh yang adab itu ngetan. Supaya bisa dibedakan dengan kol. Kalau kol kan misalnya belajarlah yang rajin itu perkataan. Terus perbuatan, sholatnya Nabi itu, itu perbuatan. Adab itu contohnya gini. Nabi Muhammad masih memperbolehkan di dalam Al-Quran itu ketika seorang istri nusus. Seorang istri nusus itu masih fatri buhuna meskipun memukulnya dengan hanya cupitan. Masih memperbolehkan nusus itu mengawan suami atau membangkang dan seterusnya. Kalau dalam pengertian fikir. Tetapi begini. Itu prosesnya agak panjang. Nabi Muhammad adabnya bagaimana? Ternyata adabnya Nabi, Nabi Muhammad sama sekali tidak pernah memukul. Walaupun di dalam kolnya, sabdanya wahyu. Itu boleh memukul. Ternyata adabnya Nabi tidak pernah memukul. Itu ada. Maksud adab disitu adalah begitu. Ilmu-ilmu Nabi dapat dipilih menjadi dua. Yaitu ilmu yang disebut ilmu batin dan ilmu lahir. Kalau ilmu batin telah menjadi ilmu lahir. Apa yang kita baca dari Al-Quran itu sebenarnya kan dari ilmu batin. Karena dia muncul bukan dari eksperimen seperti orang teknik gitu loh. Tapi muncul dari eksperimen olah rohani. Yang disebut ilmu huduri atau ilmu rohani. Yang kemudian mendapat wahyu dan seterusnya. Nabi mengajarkan ilmu-ilmi ini kepada banyak sahabat. Ada kalanya melalui taklim dari rumah ke rumah. Di tengah lingkaran orang. Ketika lewat ditanya dia dijawab. Jadi tidak semua orang diperlakukan sama oleh Nabi. Itu harus dipahami dulu. Orang kan menganggap kalau misalnya ini ada hadis atau ini ada ayat. Langsung bisa saja diterapkan kepada orang semuanya. Kadang-kadang Nabi menjawab pertanyaan orang tertentu. Lalu diberi penjelasan tertentu. Kadang-kadang di muka umum. Di banyak orang ya diberi di muka umum. Terus Nabi juga mengajarkan jahatun nafes ini. Yang paling penting dipahami di antara tasawwil. Akhirnya ngomong tentang jahatun nafes. Yaitu melawan hawa nafsu. Jahatun nafes itu melawan hawa nafsu. Melalui apa? Amal-aman syariat, melalui tikir. Robitoh dengan guru. Robitoh dengan guru itu memiliki guru. Jadi kalau berdikir itu ada yang dijadikan. Istilahnya kiblatnya orang sholat itu kabah. Tapi kalau kiblatnya orang pikir itu guru. Itu nanti akan bisa dipahami. Saya setelah memahami itu agak lama di tasawwil. Apa pengusinya itu? Dari jahatun nafes itu melahirkan ahwal-ahwal itu keadaan-keadaan yang diberikan Allah kepada kita. Dan melahirkan makomat kedudukan-kedudukan. Awal itu contohnya adalah tiba-tiba sama Allah diberi sedih. Terus diberi senang. Tiba-tiba dicabut kekayaannya. Tiba-tiba nah itu seorang yang jahatun nafes harus mengerti. Bahwa itu adalah ujian terus-menerus di dalam perjalanan. Makomat itu kedudukan seperti ikhlas, taubat, dan seterusnya sahabat. Pengayatan terhadap tujuan hidup di dunia ini sangat penting di dalam tasawwil. Karena hidup di dunia ini kan bukan selamanya. Itu aja yang paling penting itu. Terus yang kemudian menjadikan dunia ini sebagai masyarakat. Oleh karena itu ini akan berbeda dengan orang yang hanya menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Dan tidak ada hidup setelah di dunia. Itu akan berbeda. Tentang penciptaan juga. Punya konsepnya sendiri. Pentingnya berbuat baik dan lain-lain. Oke terus mas. Gambaran ilmu batinnya Nabi itu begini. Seandainya Nabi pernah bersabar. Seandainya kalian mengertai apa yang aku ketahui. Nih saya kalian akan sedikit tertawa dan sedikit menangis. Jadi sebenarnya apa yang diketahui oleh Nabi. Mungkin tidak diungkapkan secara gamblang. Kecuali yang diperintahkan oleh Wahyu ya. Tapi tidak seluruhnya mungkin diceritakan. Kenyatanya tapi mengatakan ini. Ada yang kalian mengatakan apa yang aku ketahui Nabi. Saya akan sedikit tertawa dan sedikit menangis. Tidak pernah bisa tertawa malah. Apa artinya itu? Karena apa Nabi menyaksikan keagungan Allah melalui kehadiran hati itu. Melalui penglihatan hati. Dan termasuk di dalamnya adalah pedihnya siksaan gitu lah. Itu kan kalau orang sering melihat begitu. Kalau begini tapi melihat orang disiksa di kubur itu kan ngeri tuh. Ngeri. Dan mungkin gak kuat juga kalau orang biasa sering melihat begitu kan gak kuat. Makanya kadang-kadang kalau orang sering begitu harus ditutup. Kengerian pada sakratul maut. Ini sudah dibuktikan oleh orang-orang yang sudah hidup dan masih hidup. Terutama ketika misalnya mati terus kemudian diberi kemampuan hidup kembali. Nah itu namanya mati suri atau apa. Ternyata sakratul maut itu memang berat. Saya pernah mengalami beberapa kali sakratul maut dan hampir apa? Hampir mungkin lima kali gitu. Mengalami atau mengalami? Mengalami pak. Karena saya hampir waktu itu sakit enam tahun atau berapa. Dan kemudian setelah enam tahun itu diberkait dengan apa? Yang untuk pokoknya harus taklim, sabar, menghadapi sesuatu. Wah sakitnya minta ampun dilepas satu persatu itu pak. Kalau orang meninggal itu kan di dalam tubuhnya ada nafsu ya. Ada ruh. Itu kan lepas satu-satu. Sakitnya minta ampun gitu. Tapi terus kemudian saya waktu itu berdoa kepada Allah saya masih ingin hidup. Karena anak-anak saya masih kecil. Istri saya belum bisa ngaji yang terlalu baik gitu. Saya ingin mengajar. Terus saya masih punya murid-murid yang belum tuntas saya ajar gitu. Ternyata orang yang sering menyendiri itu memiliki bahayanya seperti itu. Tapi kalau orang yang sering berkumpul dengan orang itu harapan panjang muridnya besar. Karena itu masuk selatu waktu ini. Karena waktu itu saya melakukan tajrit itu istilahnya meninggalkan gelanggang yang selama ini saya lakukan. Misalnya saya dulu sering memimpin kerakan-kerakan anak muda. Terus saya pada saat mentok itu enggak kuat. Karena apa menyaksikan keperubahan yang seperti yang saya inginkan. Terus saya menarik diri hanya puasa. Ternyata kebelasin itu. Terlalu jauh gitu. Itu sampai kemudian timbul sakit itu. Sakit akhirnya terus sembuh melalui tarikan. Sakitnya itu yang mengalami berbagai penglihatan. Dicampur sakit fisik. Jadi sejak ganti saya kan. Bersambung-bersambung saya yang lakukan itu. Ya dulu begitu sekarang enggak. Jadi itu Pak. Itu hanya pengalaman aja. Itu hanya pengalaman. Makanya orang Jakarta muatuk berat juga. Barang siapa yang memasarkan al-Basri. Barang siapa yang mengatai kematian. Ada batasnya. Kiamat itu adalah waktu yang setelah dijanjikan dengan pasti. Walaupun waktunya tidak pernah dikatakan. Bertemu dengan Allah itu adalah kesaksianya. Maka orang itu di dunia ini sebenarnya kalau banyak menyanyiakan waktunya adalah. Belum mengerti gitu loh. Kalau menyanyiakan waktunya. Kalau sudah kiamat itu adalah pasti gitu. Terus mati juga pasti gitu. Maka waktu-waktunya dalam ilmu tasawuf akhirnya al-waktu kasayif itu. Yaitu kesimpulan Imam Safi'i dalam keseluruhan bergaul dengan tasawuf itu. Al-waktu kasayif. Waktu itu seperti pedang. Jadi harus digunakan sebaik mungkin. Semaksimal mungkin masalah hati. Semaksimal mungkin. Jangan sampai kasar terhadap tua. Pokoknya begitu terus gitu. Kalau agama ketintinya kan gini. Kalau dia membahayakan kepada jiwa. Membahayakan. Ada lima itu kan. Membahayakan kepada akal. Membahayakan kepada keturunan. Kalau dia merasa bahwa itu gak membahayakan dia. Walaupun orang lain mungkin melihat membahayakan. Yaitu ibakah saja. Sama seperti orang puasa hanya makan roti satu gitu ya. Bagi dia itu ibakah saja. Itu juga gak ada perintahnya kan. Juga gak ada larannya. Yang penting yang gak boleh itu kan. Kalau puasa dia itu gak makan terus. Hanya makan pakus sahur itu gak boleh. Kalau itu jenis metodo. Metodo yang lain kadang-kadang aneh juga. Di Sleman itu ada guru yang mengajakkan. Metodenya adalah dengan cara. Supaya tubuhnya itu panas dan terjadi ketidakseimbangan. Kalau tidak terjadi keseimbangan. Kalau orang-orang teknik mungkin mengerti unsur aneh mungkin terlalu banyak. Atau unsur apinya panas dan terlalu banyak. Itu akan muncul sesuatu dengan membaca. Itu aduk-aduk-aduk tentu. Apa yang dilakukan adalah. Minum minyak. Apa minyak goreng itu. Jadi minumannya ya itu. Makanannya dan semua yang di goreng. Tapi itu hanya penggodokan selama sembilan hari. Nah setelah itu orang itu mengalami ketidakseimbangan di dalam tubuhnya. Dirangu dengan wirid itu dia memperoleh sesuatu. Tapi tasawuf bukan itu. Tapi ada guru-guru yang mengajarkan itu untuk memperoleh ilmu-ilmu. Itu harus dibedakan. Biasanya itu kan orang mencari kekebalan. Itu kalau dibilang islami atau tidak islami ya itu enggak. Tidak ada itu. Tidak diperintahkan dan tidak ada larangannya. Tidak ada larangannya dan tidak ada perintahnya. Tidak ada perintahnya dan tidak ada larangannya. Itu tadi patokannya adalah kalau dia membayangkan. Itu namanya kan tujuan saya. Membayangkan. Oke lah itu ya. Intinya kalau orang mengeti bahwa mati itu pasti gitu ya. Kiamat itu pasti bahwa orang di dunia ini Pasti akan mengalami sakit gitu. Kalau enggak sakit ya tiba-tiba kecelakaan gitu. Itu sudah pasti itu kan memanjangkan kesedihan. Tapi kalau orang enggak menyadari itu kan terus-menerusnya. Seneng terus. Ya enggak bagus juga seneng terus. Sedih terus juga enggak bagus. Abu Rhoi Rhoi ini adalah sahabat Nabi yang Pernah mengatakan bahwa Aku menghafal dari Nabi Muhammad Dua becana ilmu. Atau dua kategor ilmu lah ya. Yang satu sudah saya sampaikan. Dan dia ini perawi hadis yang paling banyak hadisnya diriwayatkan oleh Perawi-perawi hadis. Tapi satu bagian tidak saya sampaikan. Satu bagian itulah ilmu batin sebenarnya. Ilmu batin itu ilmu ketika dia melihat mungkin apa Siksa kubur ya kayak gitu. Dia melihat di badan manusia itu ternyata Buat jenisnya gitu loh. Struktur tubuh manusia nanti ada sendiri itu. Kita ngomong ilmu nasuh, ilmu akal dan seterusnya kalau kita tahu. Sudah disampaikan yang separuh. Yang lain enggak disampaikan. Nah kalau ilmu batin itu terlalu disampaikan, terlalu vulgar. Itu istilahnya ya. Yang enggak diterima sama orang yang ilmunya. Ilmu Tuhir. Makanya juga harus mengerti. Alita saw juga harus mengerti. Karena dia juga lahir dan hidup di tengah masyarakat. Dia juga harus hati-hati. Harus hati-hati. Sebisa mungkin punya dalailah atau sandaran dari Al-Quran dan Sunnah. Supaya tidak menimbulkan kebuncahanan. Itu intinya begitu. Jadi kalau ngomong tasawah akhirnya ngomong ilmu batin. Nah Abu Hurara salah satu rujukan yang dibutangkan untuk orang-orang tasawah bahwa ilmu batin itu ada. Ini pewarisan ilmu yang diberikan kepada kanjeng Nabi. Yang diberikan Nabi kepada para sahabat. Itu tidak satu jenis gitu loh. Macem-macem jalannya. Supaya kita mengerti bahwa. Dengan berbagai jalan itu orang akan semakin arif melihat. Tingkatan momen yang lain. Tingkatan momen yang lain supaya. Enggak menganggap bahwa apa yang dijalankan itu sudah paling sempurna gitu. Jalan taklim ini biasa Nabi mengajar kepada kayak TPA Suri. Ini ada adisnya. Kayak TPA Suri itu Nabi ngumpulkan sahabat. Artinya apa kalau ngumpulkan sahabat? Kan berarti juga gak semua sahabat kumpul. Karena ada di pojok-pojok yang sana kan. Kan juga gak berarti mendengar nasihat Nabi. Hanya orang-orang yang ditaklim itu yang mendengar itu juga harus dipahami. Makanya di jaman itu juga masih ada orang-orang badui yang. Hanya menyatakan Islam tapi belum beriman. Hanya menyatakan Islam. Itu diakui. Nah kalau sekarang juga harus begitu. Ahlamin Nabi. Saya itu orang Islam. Orang badui itu mengatakan saya ingin. Saya orang beriman. Enggak. Kamu baru muslim tapi belum beriman. Itu kan di dalam orang-orang yang beriman. Jalan taklim terus mas. Yang kedua. Ini penting lagi adalah. Ngomong tentang jihatu nafas. Tadi ini hanya rujukan di dalam hadisnya. Bahwa jihatu nafas itu ada. Tapi bukan. Ini untuk menyatakan bahwa kita bukan berarti menolak adanya jihat ya. Dalam pengertian fisik ya. Dalam pengertian fisik menurut syarat-syarat tertentu. Tapi juga harus mengakui ada jihatu nafas. Dan di dalam tasawuf jihat nafas itu afdolul jihat. Karena itu sepanjang masa. Kalau jihat fisik itu ya mungkin temporal. Tapi kalau jihat nafas sepanjang masa. Sepanjang manusia masih cukup. Nafsu itu gak akan mati. Tapi jihat dikelilingi oleh hawa. Dan jihatnya itu terus-menerus. Jihat nafas melalui perkataan, perbuatan, dan memelihara hati. Nah jihatu nafas ini melahirkan. Kalau orang melakukan jihatu nafas. Melahirkan. Melalui metode tertentu ya. Metode itu amal. Jenisnya macam-macam amal itu. Mungkin dipilih yang cocok atau yang seiring dengan apa yang dibikin guru. Perkataan Imam Syafi'i ini begini. Saya mengadu kepada wakil. Wakil itu gurunya Imam Syafi'i. Tentang buruknya hafalanku. Maka wakil memimbingku untuk meninggalkan maksiat-maksiat. Dan wakil mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu nur. Dan nur itu Allah tidak ditujukan kepada orang-orang. Maka syarat utama dari seorang yang menjadi. Dan menembah jalan sufi adalah meninggalkan maksiat. Syarat utama itu meninggalkan maksiat. Lahir dan batin gitu. Kalau maksiat batin itu perasaan kaburuh kepada orang lain. Ya kalau gitu kan aspek lahir itu boleh orang waspada. Tapi kalau sudah menembul jalan sufi. Itu harus apa? Harus perasaan yang waspada. Anggap apa? Yakin dengan Allah. Yakinnya kepada Allah. Tapi orang harus jatuh-jatuh. Itu dalam pengertian begini. Kalau rumah sudah digunci. Ya diserahkan kepada Allah sudah tidur. Tapi bukan berarti mau tidur. Cuma dibelak-belaknya gitu. Ya itu kan enggak. Syaratnya enggak ditempuh itu. Syaratnya harus ditempuh. Baru diserahkan kepada Allah. Sama seperti cerita tertangan kan. Karena sudah bertawakal kepada Allah. Untamu mana? Untanya enggak ditaleni ketika mau salat. Untanya enggak lari-lari. Mengenai uang mu lior gitu. Untanya ditali dulu. Baru tawakal. Artinya usaha dulu. Setelah itu tawakal. Ya itu. Kalau kita kawas. Bukamanya. Kita bersedara. Dan sudah membawa. Yang menarakan. Artinya kita itu. Kalau dikaitkan dengan ini. Kita perlu berasuransi. Seperti semuanya mengolah. Ya butuh. Karena itu salikatnya. Karena asuransi. Hah? Asuransi. Ini dikaitkan dengan asuransi. Ya kalau orang merasa bahwa itu perlu dan masalah. Ya itu butuh. Makanya tasawin itu harus syariat dengan iman untuk mencapai isan. Syariatnya kalau merasa bahwa asuransi itu perlu. Kalau saya belum berasuransi itu. Selama tidak memutuskan asuransi. Dan tidak memutuskan asuransi. Jangan terus kemudian. Kabeh di Allah kepada Allah. Semua tidak dilewati. Itu syariatnya tidak dijalankan. Itu tidak benar. Oke mas terus mas. Ilmu Nur itu. Ilmu itu mencayai. Jadi jajun naf itu mencayai hadinya. Amal-amalnya. Perasaran. Perasangkanya. Terus semua apa yang dilakukan itu mencayai hadinya. Ketika sudah mencayai hatinya itu. Dia akan menjadi wadah. Hatinya akan menjadi wadah. Wadah apa itu. Wadah yang ada di sekitarnya itu dapat ditangkap. Sehingga memperoleh kasaf itu. Memperoleh kasaf itu dapat melihat, dapat mendengar. Bukan melalui indera fisik. Tapi melalui indera badai. Itu ada ilmu tersendiri. Namanya ilmu kalam nafsi. Jadi kalam badai itu. Mujur aja-mujur. Pertama orang mengalami itu. Mungkin akan bingung ya. Itu perlunya guru disitu. Karena ada syaitan itu. Dalam Al-Quran itu. Mengganggu kita dari mana. Belakang, depan, kanak, kiri. Itu syaitan. Selalu mengelilingi manusia. Sebenarnya kita itu kan di alam. Kalau di alam dunia ini kan gak kelihatan. Karena gak dinding. Dinding itu yang disebut Barisah. Tapi ketika sudah masuk Barisah itu kita melihat. Kita itu sebenarnya hidup juga bersama. Itu. Jenjin itu. Tapi kita diberi dinding. Makanya dinding itu sebenarnya rahmat. Orang yang tidak diberi penglihatan batin itu rahmat. Kalau dia sadar dan mengerti bahwa yang penting tujuan hidupnya untuk akhirat amal-amanya. Tapi itu sudah rahmat. Kalau dia diberi penglihatan batin belum tentu kuat. Belum tentu kuat. Kalau orang dibuka dindingnya itu belum tentu kuat. Setiap hari melihat apa lagi setiap hari menengar mas. Saya dulu itu 4 tahun itu seperti speker itu. Saya gak kuat betul itu. Waktu itu saya hanya berserah diri. Intinya kalau sudah begitu harus orang dikirnya gak boleh berhenti. Solawat itu sama istighfar. Solawat sama istighfar gak boleh berhenti. Kalau sudah begitu namanya musyata itu nanti ada ilmu. Itu ilmu kalam nafsi. Ada malaikat. Ada syaiton. Ada nafsu dari dalam diri. Suara nafsu itu menggelegar itu. Ada suara arwah. Jadi suara akal nanti ada ilmu akal juga. Akal itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada nafsu ada tingkatan-tingkatannya. Kalam batin itu ada tingkatan-tingkatannya. Tujuannya apa sebenarnya? Kalau ini kita fokus ke sini terus. Lupa kepada Allah. Orang dibuka itu kan lihat jen misalnya gitu ya. Dia lupa kepada Allah. Ingat jen terus. Itu sebenarnya ujian. Tapi kalau orang yang gak mengerti sudah. Wah ini sudah tinggi punya. Padahal itu lupa kepada Allah. Supaya apa? Dia terus saja pikir. Gak usah diri. Jendakan. Kalau orang berpikir jendakan itu sudah biasa. Itu tidak dibuka. Dibuka. Ya Allah. Melalui ganda dia gitu. Melalui ganda dia. Kan gak semua orang berpikirnya sama. Watifah yang dilakukan sama. Puasanya sama. Hari jam puasanya juga sama. Dibuka. Dan tidak itu kan gak sama. Itu anugerah. Makanya. Disitu ada perkataan kemudian. Tafa wutul mu'min. Tingkatan orang mu'min ya. Yang mengalami seperti itu. Bilhisi. Labil jinsin. Tingkatan orang mu'min itu ditentukan dengan. Apa? Kehalusan inderanya. Ditentukan oleh kehalusan inderanya. Dia makan empat. Tapi juga bil amal walahibah. Dengan amal-amal dan juga pemberian Allah. Gak ada yang tidak. Dengan pemberian. Tapi masalahnya lagi nanti adalah. Di situ ada alam jenik. Ketika ditawari jenik untuk begini-begini. Apakah? Anung. Itu gak gampang makanya. Nembus ke situ itu gak gampang. Makanya selalu ngomong. Dalam tasaku. Harus ada duit. Itu bukan berarti. Tidak ada jalan yang lain. Selain itu enggak. Tapi mereka sudah membuktikan itu. Tapi kalau belum dibukakan ya enggak. Hanya mimpi itu aja enggak. Tanpa guru bisa. Solat hajud lima awam gitu ya. Kalau. Satu hari tidak solat hajud dikotok besok. Itu bisa melihat apa-apa. Itu bisa mimpi-mimpi. Sangat hajud aja. Gak usah lima tahun. Tiga tahun aja. Delapan rokaat gitu. Tapi apa fungsinya? Itu yang kemudian ditanya. Dalam tasaku itu apa fungsinya? Apa tujuan hidup? Apakah untuk melihat hal-hal itu? Kan enggak. Untuk selamat akhirnya. Tujuan itu untuk selamat. Mencari hidup Allah. Memperoleh kecintaan Allah. Ilmu yang disebut nur itu namanya ilmu bila. Kalau di dalam tasaku. Ilmu yang melalui Allah kita diperjalankan. Anekdot rumit tentang ilmu bila ini. Pentingnya begini. Jadi ada kapal yang oleng di tengah jalan. Ada seorang ahli nahu. Nanti juga ahli-ahli yang lain. Nahu itu ahli bahasa. Gramatika bahasa. Ketika sopir mengatakan. Wahai ahli nahu. Tolong ini. Perawah ini mau oleng gitu loh. Gimana? Duh saya kan ahli nahu gak bisa jawab ya. Lalu Rumi mengommentari apa? Rumi-Rumi. Disini nih. Arungilah dalam nahu itu. Jangan takut akan ancaman dan bayar. Melalui mahu pelenyapan diri. Bukan dengan nahu. Walaupun nahu itu penting. Nahu punya keterbatasan. Orang harus ingat itu. Walaupun mungkin ilmu teologi penting. Teologi juga punya keterbatasan. Akhirnya Rumi. Rumi itu dulu ahli teologi. Rumi itu bukan cari. Cari dan Rumi. Ketika dia mengajar. Dia bertemu dengan seorang pengemis. Yang namanya Samju Tabris itu. Pertama gak tertarik ya. Gak tertarik. Tapi digoda sama Samju Tabris. Akhirnya tertarik dan terjadi diskusi. Ketika terjadi diskusi itu. Kemudian Rumi ini bersimpuh di. Di pengemis itu namanya Samju Tabris. Ketika bersimpuh itulah. Kemudian dia belajar ilmu. Tersawuh dan. Mulai berkelana. Mulai menjalani ilmu. Sufi. Lebih sama. Lebih sama. Lebih sama.